Ya, selamat malam Bapak-Ibu semuanya, baik yang di Zoom, aku undang nanti mendengarkan lewat channel YouTube, channelnya namanya Inspirasi Jarod Bicara Rko, dalam program Pola Hidup Sehat. Jadi untuk sehat itu pola yang dibangun. Pola itu artinya sesuatu yang akan kita ambil keputusan untuk dilakukan selama kita hidup, namanya pola hidup, bukan pola mati. Jadi kita akan lakukan sepelama kita hidup. Nah, ini ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana olah nafas bisa menjelaskan kenapa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Obat saja nggak bisa untuk segala macam penyakit. Kalau untuk bisa segala macam penyakit ini pasti bukan obat khusus, obat generik itu kan dalam arti merek. Kalau untuk segala macam penyakit ya vitamin, bukan obat. Kok bisa menyembuhkan? Kalau obat yang untuk segala macam biasanya nggak ampuh, Pak. Memang tidak semua penyakit, tapi terutama yang cukup akan langsung dengan cepat. Nanti di grup saya akan post file video baru, di mana orang dengan pH 7,35 selama 4 bulan berturut-turut, minimum kista kanker sembuh. Jadi penyakit yang berhubungan dengan minimum kista kanker sedang jalani kemo, jangan-jangan nanti kemo-nya belum selesai 32 kali, di tengah jalan dokter sudah bilang, sudah nggak boleh lanjutin, sudah sembuh. Ini akan paling cepat dampaknya pada kesembuhan itu. Habis kemo, habis operasi, badan pegel-pegel, otot pegel-pegel, nanti pegel linunya hilang. Tanah kecepit, itu termasuk yang mudah sembuh dengan olah nafas. Dan paketnya selama 12 minggu. Apalagi mah. Mah, asam lambung, namanya juga asem. Kenapa bisa sembuh? Karena nanti Bapak-Ibu bisa buktikan. Dengan ikut olah nafas, tubuh Bapak-Ibu tidak asem. Ibu punya mesin dalam tubuh, tubuhnya alkali. Jadi nggak asem lagi. Jadi penyakit yang berhubungan dengan asam. Imun akan naik, khususnya terhadap kelompok virus. Kenapa? Pernah dengar orang comorbid, siapa yang comorbid virus COVID? Diabet, paru-paru, asma, bronchitis, dan sejenisnya. Maka dalam olah nafas kali ini, pelajaran saya, saya minta Bapak-Ibu membeli yang namanya PH-meter, dan satu lagi yang namanya oximeter. Kalau sekarang belum punya, nggak apa-apa. Nanti segera beli, supaya hari-hari berikutnya bisa membuktikan bahwa yang kita lakukan, selain ilmiah, sangat nyata dan begitu cepatnya membaik. Nanti, saya tidak, walaupun saya seorang dokter, saya nggak akan presentasi pakai PowerPoint, lalu ilmiahnya ini, jurnalnya ini, referensinya ini. Nanti kita bukan jadi pelatihan, jadi kuliah. Tapi Bapak-Ibu bisa Google sendiri, cari jurnalnya sendiri, pasti ketemu. Itu pasti. Virus hidup di PH berapa? Kenapa tadi waru-paru, diabetes itu comorbid? Di sini ada yang minyum, kista, kanker, habis kena COVID, diabetes, coba besok pagi, kencing, urin, dites PH-nya. Jangan-jangan di bawah 6. Virus paling senang kalau PH orang itu 5-6. Tapi kalau PH-nya 7,5, masuk-masuk, mungkin hanya pilak-pilak sedikit, mati mereka virusnya. Maka, ini disebut juga olah nafas anti-COVID. Waktu Tung Desem kena COVID, dia olah nafas ini, dia vlog, dia videoin, viral deh. Olah nafas jadi booming. Dan saya juga malah waktu itu malah belum kenal. Sekarang gimana penjelasannya? Kenapa bisa menyembuhkan? Oke, sebentar. Saya bikin daftarnya dulu yang dalam kasus-kasus sebelumnya, yang cukup banyak sembuh. Orang mah, minyum, kista, kanker, paru-paru, lalu penyempitan pembuluh darah. Karena dengan olah nafas itu pembuluh darahnya melebar. Juga yang akan cepat untuk sembuh, misalnya kelompok-kelompok sakit saraf, seperti saraf yang kejepit atau saraf yang rusak. Pembuluh darah yang tertutup, penyumbatan, kena stroke. Atau asam berlebih, tadi asam lambung. Nah, sekarang penjelasannya gimana? Waktu olah nafas, kita nanti hanya latihan 20 menit. Kalau bisa, saya sudah pause di WA Group, tapi ini banyak yang baru gabung kan ya, jadi mungkin belum sempat baca, dan saya belum sempat pause ulang. Harusnya tadi sebelum gabung jam 7 ini, Bapak-Ibu kencing, lalu dites pH-nya. Tapi nanti bisa diulang besok saja. Jadi sebelum olah nafas, kencing, ditulis dan dicek pH urin, pakai pH meter. Olah nafas 20 menit. Begitu selesai, supaya nanti habis olah nafas, pengen kencing lagi, kencing, dites urinnya, minum lagi satu gelas, olah nafas. Setelah olah nafas, coba dicek, pH-nya berapa. Yang 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8, secepat itu. Nah, itu yang menjelaskan kenapa sembuh. Kenapa? Kita tubuhnya alkali. Jadi dengan tubuh yang alkali, banyak bakteri, virus tidak hidup di tubuh alkali. Nah, tentu tidak sekali langsung mati bakterinya, tapi ini menunjukkan bahwa dengan olah nafas, pH-nya naik. Nah, makanya yang pH-nya sudah di atas 7, oh bagus, cukup sehari sekali, tidak apa-apa. Yang pH di bawah 6, sehari 2 kali, 3 kali. Supaya begitu turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Anak-anak di bawah 5-6 tahun yang tidak pernah sakit, coba suruh kencing. Nah, kalau Bapak-Ibu sudah punya alatnya, bisa eksplorasi, suami, istri di tes, pembatu di tes, anak-anak di tes. Nanti anak yang tidak pernah sakit, anak-anak hujan-hujan tidak sakit. Coba di tes. Saya punya istri juga sudah umur, umuran saya. Tidak pernah sakit. Makan enak, tidur pules. Anak saya COVID-dil, susah nafas, dia tidur pules. Jamnya tidur, tidur. Makanya waktu anak saya COVID-dil, gantian. Istri saya jaga siang, saya jaga malam. Memang saya susah tidur, pengenaknya sakit, susah nafas. Istri saya tidur-tidur. Makanya nggak pernah cemburu, nggak pernah curiga, saya bangkrut jadi nggak sedih. Ya, percaya kalau Tuhan pelihara. Makanya nggak ada mikir negatif. Sewehatnya Paul, PH-nya 7,5, nggak pakai olah nafas. Tapi orang kanker, minyam, pisca, diabetes, nanti Bapak-Ibu cek sendiri masing-masing berapa. Nah, tinggal dibuktikan. Habis olah nafas, selesai olah nafas, bisa 5 menit istirahat, atau negeri saya Q&A, begitu langsung tes. Belum pernah ada orang olah nafas, PH-nya turun. Ada yang naik 20 poin, 40 poin, bahkan kalau nanti lama-lama, Bapak-Ibu naiknya akan tinggi, dari 6 jadi 7. Dari 6 jadi 7. Nah, PH-nya kali itu yang menyembuhkan. Alasan yang kedua, kenapa olah nafas bisa menyembuhkan penyakit? Bapak-Ibu, saya suruh beli oximeter. Nanti waktu olah nafas, pasang di jari. Memang olah nafas harus merem, tapi boleh sekali-sekali ngelirik. Berapa? Nanti olah nafas kita itu 20 menit, dan saya akan berkata, 25, 50, 75, 100, 125, karena 200 kali. Pas angka itu boleh, kalau mau ngelirik, itu saturasinya berapa. Jadi sekarang boleh lihat, saturasinya berasa, matiin lagi, supaya baterinya awet. Kalau baterinya enggak baru, nanti kadang-kadang 2 menit sudah mati sendiri. Padahal kita 20 menit. Ada juga alat yang 3 menit sekali mati sendiri. Jadi kalau nanti lihat mati, jangan kaget. Saya berapa nih saturasinya? Pencet lagi saja. Yang belum beli, enggak apa-apa. Nanti nyusul, beli sendiri. Tujuan saya untuk menyuruh beli PH method dan saturasi, bahwa ini adalah perkara ilmiah, yang dengan jelas bisa kelihatan, saturasi kita bisa naikkan. Kalau saturasinya seperti model seperti ini, kalau dipencet, muncul 2 digit, 88 lalu 2 strip. Nanti pasti pentoknya di 99. Hurufnya cuma 2, hanya bisa maksimum nanti angka 99. Kalau oximeternya seperti ini, merk UL, muncul itu 3 strip, kayak garis karena 3. Ini bisa nih 100. Nanti saya akan tunjukkan, saya 100 nih. Padahal dulu saya 7 tahun paru-paru. Dan sebelum saya program olah nafas, saya beberapa kali ke dokter, dokter bilang, Pak Jarod ini diambang bahaya. Bapak 95, Pak. Bapak 94 harus ke rumah sakit, Pak. Mungkin paru-parunya kampuh atau ada masalah dengan paru-paru. Selama COVID ini kan saturasi jadi terkenal, karena banyak orang ngomongin saturasi. Buka di Google. Saturasi normal. Buka juga di Google. PH normal. Supaya Bapak-Ibu nggak cuma dari saya. Benar-benar ini Pak Jarod ngomong. Jadi cek di Halo Dokter, di My Dokter, kan banyak sekarang apps-apps kesehatan. Atau di rumah sakit, Ciluam, atau standar rumah sakit. COVID ini jadi, saturasi jadi bahan pembicaraan. Kenapa? 94 harus mulai pasang tabung oksigen. Terutama 92. Nanti 95-96 boleh lepas. Jadi batas sehat itu 95. Saya ini dulu 95-96. 95-96. Karena 2 tahun saya nganter mertua saya terapi oson. Dan kadang-kadang saya ikut juga di terapi. Terapi di tes saturasi. Selalu 96. Bahkan sering 95 sampai ganti jari. Ganti jari. Coba Pak, Bapak tenangin dulu Pak. Ambil nafas sebentar. Tenangin diri. Nah, baru 96. Waktu itu saya dikayak teng. Tenangin diri, olah nafas. Dari 95-96. Kenapa enggak diolah sekalian? Nanti saya akan tunjukkan bahwa Bapak Ibu atau saya yang dulu 99-96 sekarang sudah 100. Kalau 20 menit mungkin nanti tercapai 100-nya. Nah, maka nanti saya akan tanya. Bapak Ibu mencapai 100 pada hitungan keberapa? Nanti tulis ya 25-50 atau amati bagi diri sendiri. Kalau saya mulai cepat dengan 10 kali atau 25 kali sudah 100. Ya, 100. Paling turis 95-99 100 lagi. Saturasi 100. Wah. Artinya, paru-paru kita penuh dengan oksikin. Hemoglobin kita penuh dengan oksikin. Dan jantung melihat ada oksikin begitu banyak. Wih, ini barang lagi banyak. Ini barang bagus lagi banyak. Kalau nanti lihat video yang saya post di grup mengenai kerja jantung, maka jantung itu juga kadang tidak stabil denyutnya. Bapak Ibu naik tangga. Dia berdetak lebih kencang. Kenapa? Karena tubuh butuh energi, butuh oksikin, dia pumpa lebih kencang. Atau nggak ngapa-ngapain, duduk. Tapi jantung melihat, tubuh melihat. Ini oksikin lagi berlimpah, segera dipompa ke seluruh tubuh. Jangan heran nanti kalau pencet alat saturasi ini kan atasnya saturasi, bawahnya denyut jantung. Nanti ada yang naik. Tidak masalah. Kita naik jantungnya kan bukan karena takut, bukan karena horor, bukan karena... Karena oksikin banyak dan tubuh yang mengatur denyut jantung itu. Bukan faktor luar ya. Ketakutan jantungnya berdebar-debar. Marah. Wah, berdebar-debar. Setruk. Kita nggak marah. Kita duduk diam, kita bernafas, tubuh dengan kecerdasannya, melihat oksikin banyak, ya pumpa lebih kencang. Nanti kalau jantungnya berdebar-debar naik, nggak perlu takut. Dan semoga tidak di atas 120. Nah, oksikin yang dipompa dan jumlahnya 100% dalam nilai saturasi, akan nyampe ke sel. Nah, sel-sel itu yang pada rusak, rusaknya di pankreas, pankreasnya rusak. Rusaknya di luka-luka bagas operasi, luka-luka otot-otot di situ pegel. Nanti akan terasa kayak kesetrum. Gering-ging-ging-ging. Kayak gering-gingen. Tapi gering-gingennya aneh. Di pipi, mungkin banyak jerawatnya. Di ujung jari, di paha. Nggak masalah. Itu simptom yang umum. Tapi nanti Bapak-Ibu akan merasakan sendiri. Tentu nggak hari ini berlatih, hari ini sembuh. Tapi nanti biar kalau udah berapa minggu nanti kan pada bersaksi sendiri di grup, atau jabri ke saya juga. Ini ada yang ikut dua kali aja. Sabtu ikut, minggu ikut lagi. Lalu latihan. Udah, ada yang jabri gitu. Ajaib ya Pak? Kesembuhan oleh oksikin. Nah, penjelasannya sebentar saja. Saya akan berikan penjelasan singkat dari segi pertanyaan yang paling panjang memang menjelaskan hal ini mengenai regenerasi sel. Dan sebenarnya, olah nafas itu hanya satu bagian saja. Makanya kenapa butuh 12 minggu dan apa saja nanti yang kita pelajari. Tujuannya untuk regenerasi sel. Kalau regenerasi sel terjadi, terjadi kesembuhan pada organ yang sakit. Manapun bagian yang sakit. Maka tadi, kok bisa nyembuhin ada yang macam penyakit? Karena sembuhnya terjadi karena regenerasi sel. Bukan rasa sakit yang ditekan. Sakit gigi, minum obat, anti sakit. Pengaruhnya hilang. Ya, sakitnya kambuh lagi. Kalau regenerasi sel, nggak pakai kambuh lagi. Nah, tapi untuk regenerasi sel ini butuh pH ideal, maka butuh olah nafas. Kalau ideal bagi yang diabet, nanti ada butuh lagi ilmu yang lain, yaitu diet yang akan kita pelajari belakangan. Tapi olah nafas ini sebenarnya hanya untuk mencapai pH ideal dan saturasi ideal. Ini belum bisa tulis. Maka nanti kita akan belajar mengenai olah hati. Karena hati juga mempengaruhi. Kita akan belajar deep sleep. Ini mempengaruhi. Tapi singkat ya, deep sleep cukup satu minggu. Olah hati bisa dua minggu. Kita perlu regenerasi sel, kita butuh vitamin, antioksidan, kualitas nomor satu. Kita butuh probiotik juga. Nah, saya akan ajarin, saya nggak jualan probiotik. Saya ajarin Bapak Ibu bikin sendiri dari buah-buahan. Sehingga murah. Kita bisa murah. Pandemi begini, banyak orang susah ekonomi. Saya nggak akan jualan yang mahal-mahal. Nggak ada jualan semuanya di sini. Dalam areal yang ini, kalau saya jualan, saya jual bagaimana asesmen DNA. Supaya bisa tahu, itu aja kalau saya jualan, nanti paling saya, Bapak Ibu, yang butuh. Terutama yang penyakitnya aneh-aneh. Dokter bilang penyakit ini, dokter yang aneh bilang penyakit itu. Penyakitnya muncul tenggelam. Wanya agak unik nih. Wanya butuh asesmen DNA. Atau puas, udah diet tapi kok nggak cocok-cocok. Malah geliengan, malah pingsan, ada yang ke rumah sakit. Karena sama-sama diet ketuk, proteinnya itu mau ngambil dari ayam, atau telur, atau daging, atau ikan. Nah itu kalau mau tepat, ya itu di asesmen. Kalau masih muda, mungkin nggak usah asesmen, ya ngirit gitu. Coba aja gitu. Telur kok, kalau yang selainnya naik. Makan daging, daging kok lemes ya. Eh ikan, eh kuat gitu. Nah kalau muda nggak apa-apa, coba-coba. Yang tua, nyoba. Kolesterol naik, setruk, ya sudah. Kalau setruk balik lagi, nggak masalah. Kalau nggak balik lagi, kadang-kadang diet, pesan saya sendiri, diet ketuk masuk rumah sakit, dokternya marah. Makan sayur. Begitu makan sayur, sembuh. Nah, kalau masih muda, nggak apa-apa, coba-coba. Yang udah sepuh-sepuh, kalau saya menyarankan, jangan. Dalam hal itu aja nanti saya ada rekomendasi asesmen DNA. Tapi selebihnya nggak ada jualan sama sekali, karena semuanya pun saya akan ajarin, termasuk bikin jus probiotik. Nanti untuk regenerasi saya ini butuh asam amino. Beli protein, mahal. Kalau yang saldonya sultan, duitnya sultan, udah beli aja. Tapi saya akan ajarin juga bagaimana bikin protein dari susu, tapi laktusanya hilang, kaseinnya hilang. Sehingga yang ada laktusa intoleran, minum susu mencret, minum susu kentut, kayak saya dulu, dijamin hilang itu semuanya. Karena susunya akan kita fermentasi, menggunakan jasa mikroba. Yang murahnya minta ampun, beli di Tokopedia, Bukalapak, segala merek, saya nggak endorse macam-macam merek. Pokoknya yang ada dibeli, dipakai. Saya ajarin nanti itu satu minggu selesai. Saya udah 12 tahun bikin probiotik. Saya bikin sendiri, saya nggak pernah beli. Walaupun waktu dulu nggak bangkut pun, juga saya bikin sendiri lebih yakin. Itu untuk mendapatkan asam amino. Nah, singkat cerita, ini semuanya akan terjadi regenerasi sel. Kalau regenerasi sel yang terjadi apa? Awet muda. Oke, seterakhir. Gak apa nih ngomong aja. Apa buktinya, Pak? Iya, buktinya ini. Saya lahir tahun 63. Berarti waktu 2021, umur saya umur saya 50, masuk 9 sebenarnya kalau dihitung tanggalnya. 58. Lalu saya tes usia biologis, usia metabolisme. Ini yang di sini. Ini banyak hal yang lain yang saya nggak jelasin sekarang. nanti habis waktunya. Tapi saya dites secara metabolisme tubuh atau usia biologis, usia metabolisme, usia saya 46. Itu awal tahun. Akhir tahun, udah 45. Saya bulan depan mau tes lagi. Mudah-mudahan umur saya udah 44. Ini nggak lama lagi, saya umur 60 ini. Tapi regenerasi selnya bagus banget. Saya lagi mencoba aja. Mudah-mudahan nanti tumpuh lagi. Ini juga, saya nggak pakai semir ya. Supaya kelihatan muda semir. Tapi yang pasti secara men. Itu tes umur gimana, Pak? Pergi aja ke tempat gym, klinik kesehatan, tempat counter-counter kalbi itu juga ada yang tes umur. Nanti biasanya, kalau Bapak umurnya 30, nanti, wah ini Bapak 40. Yang 40 ini 50. Kenapa? Ini Pak, visceral fatnya banyak banget. Makanya beli susu yang non-fat. Yang mereka jualan. Makanya anak saya umur 25. Ini Mbak 35 ini. Istri umurnya 40. Ini Ibu 45 nih. Kok semuanya dituain? Makanya pada orang bilang, ini alatnya bohong nih, semuanya dituain. Lalu saya dites. Loh, apa umur 69 kok dites 45? Saya bilang nggak banyak lain-lain. Denger ya, ini alatnya bener. Alatnya bener nih. Saya lebih muda, jadi nggak semuanya dituain. Yang lebih hebat lagi tuh, mungkin dia jarang cerita ya. Ibu Novita Tandri tuh, psikolog, tapi dia karate sabu hitam. Ibu-ibu ya. Itu umurnya, umur biologisnya 25 tuh. Wih, perutnya nggak ada, lemaknya sama sekali. Karate sabu hitam, belum lagi olahraga yang lain. Waduh suami istri tuh. Umurnya muda-muda itu. Saya dulu bangga banget ditama dia. Eh, gue 69, tapi umur 45. Dia keluarin kartunya dia. Maka saya berjuang sekarang. Saya pasti dengan olah nafas ini, tunggu deh. Nanti kalau saya tes berapa, nanti saya pamer sama saudara juga. Nah, itu bukti regenerasi sel. Jadi, saya ini orang ilmiah. Saya dokter, bukan sombong, tapi saya orang ilmiah. Maka saya mau semuanya ilmiah. Kalau bilang regenerasi sel tuh, tandanya apa, ukurannya apa, buktinya apa. ukuran yang ada sekarang ini, namanya awet muda, usia biologis. Atau kalau secara fisik, ya lihat aja mukanya gitu. Kelihatan tua atau kelihatan muda. Nah, saya ingin Bapak Ibu awet muda. Saya ingin Bapak Ibu sehat. Di tempat yang lain, mungkin belajar seperti ini 12 minggu. Satu minggu beda ilmu. Itu bayar. Saya belajar olah nafas dari Wim Hof, Belanda, bayar. Dolar. Tapi saya mau kasih Bapak Ibu gratis. Hidup cuma sekali. Mau ada kesempatan. Waktu anak saya COVID, dan dia tergeletak di lantai, saya pikir lo dipanggil Tuhan. COVID Delta. Dan rumah sakit di mana-mana penuh, saya nggak bisa dapat rumah sakit. Itu seolah-olah saya menjadi dia. Saya pengen menggantikan dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan lo panggil-panggil saya aja, tapi anak hidup. Dua-duanya hidup. Saya nggak mau uang melulu. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Sudah lama juga, bukan sedikit. Ya.